Halo everybody kembali lagi cuy sama gue Cerul Oke di video kali ini gue mau bahas set ya jadi persiapan kalian di level 90 karena di saya kebetulan udah level 90 cuy jadi level servernya ya yang 90 bukan player saya udah ada yang 90 bukan jadi level servernya 90 berarti player bisa sampai ke level 90 setelah update ngomong-ngomongin soal persiapan karena set ini persiapan di level 90 buat kalian yang top up ya top up udah invest dua kali itu level 90 ada invest ketiga jadi per dua level itu dapat diamond saat dari level 90 sampai level 100 dapat batu runstone buat nge-unlock set dan ini worth it banget menurut gua buat kalian yang mau spend di invest ketiga dan jangan lupa seperti biasa kalau buat top up game mobile atau game Dragon Raja kalian bisa top up di kodashop cuy cek linknya di deskripsi pokoknya caranya gampang murah ya pokoknya Amanda disitu dah oke yang pertama apaan sih set dengan nah set ini item yang warnanya pingnya yang warnanya ping ada tambahan set ada tambahan efek dinamakan set ya jadi tambahan efek start dinamainnya set 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 ini punya efek macam-macam nambahin main start main start itu str cons ins dex itu namanya main start jadi set set ini nambahin main start sekaligus ada tambahan beberapa efek kalau kalian pakai setnya lebih dari dua bisa empat enam set itu ada tambahan efek gimana sih cara dapetin set cara dapetin ekip set itu kalian challenge di Guts ya Guts normal Guts hard ini ada ada change ada kesempatan buat dapetin yang namanya senjata warna pink ya senjata set jadi selain Guts itu nggak bisa dapetin senjata set saya jadi cuman Guts normal my Guts hard gitu dan yang mudah-mudahan di server saya akun gue nggak bau ya buat dapetin set ya wangi-wangi ini aja gitu cara dapetin set yang kedua itu dari nge-dismantle ya nge-dismantle eh ekip warna pink jadi pernah pengen jadi dismantle itu bisa jadi batu-batunya ini kalau udah 8 yang gua danem nih nge-dismantle sebiji equip dapat dua batu ya jadi empat a total empat equipping itu kalian bisa milih set sesuai kalian mau milihnya set di sini bisa belum punya ya atau disini pokoknya gila aja yang belum punya ah by the way kalau di server us weapon itu totalnya udah 10 kalau di saya akan ekipnya masih 8 ya kalau di us udah 10 ini gue contohin gue dismantle ini gue dismantle confirm gua punya 8 rune stone kita use nah ini gua bisa dapetin set yang gua mau cuy nah disini kalian bisa milih bebas di sini gua yang kosong itu bracelet sama belt ya jadi disini kalian bisa milih bebas mau yang mana aja terserah kalian pilih slotnya mau slotnya dimana mau tambahin setnya set apa itu terserah di sini karena gua butuh empat set dari bersaikermite jadi gua unlock bersaikermite Oke udah 2000 apa enggak gila lu nambah rating 2000 sekali set Oke next kita bakal bahas setnya satu persatu cuy Oke sekarang kita bahas efek setnya satu persatu jadi wolf ini kalau kalian cuma naruh satu itu cuma nambah 80str jadi kalau misalkan kalian taruh dua ini bakal nambah sr241 kalau kalian nambah tiga ya naruh tiga plusnya cuma 80 tapi kalau empat ini nambahnya gede banget sr-nya nambah 300 dan ada efek tambahan shield yang nyerep damage sebanyak 360 ribu dan ini gede banget cuy dan buat 6 setnya ini bakal lebih gede lagi sr-400 dan ketika kalian nyerang ini bakal ada reduce cooldown skill-skill ya skill-skill di menurut ini skill-nya BM hitblast gua lupa skill-nya siap recall light ini skill-nya slowdancer grimside skill-nya Reaper masuk ke bersaiker ini attack mili dan kalau kalian berubah job ini bakal berubah juga efeknya jadi set piece INS untuk karena gua pakai BM ya dua piece itu 240 INS nambah physical attack 720 4 biji itu nambah INS 300 dan ketika kalian diserang ya ini ini nambah resist knockdown kalian sebanyak 6% jadi kalian lebih susah di stun kalau pakai empat piece bersaiker dan ini inget ya nggak ada cooldown nya jadi selama 10 detik kalian diserang terus itu bakalan anti ke stun atau anti kena knockdown emang ini nggak ada cooldown jadi setiap pukulan yang kalian terima ini bisa jadi ngetrigger terus efek dari bersaiker kalau 6 piece nambah INS-nya 400 dan skill flash ya skill flash BM itu yang nusuk itu nambah dmgnya sebanyak 10.280 poin terus ada troll bloodline disini physical defense ini bener-bener true defense ya sebiji nambahin kon 80 2 biji nambahin kon 240 delay resistance naik sebanyak 101 poin kalau nambah 4 set konnya plus 300 physical damage taken reduce 3% jadi cuman physical damage ya yang kita terima ini ngurangin 3% jadi nambah defense physical 3% kalau 6 biji konnya plus 400 setiap kalian diserang kalian bakal trigger troll protection dan ini ngegaransi kalian kena critical hit selama 6 detik ya jadi selama 6 detik kalian diserang-serang terus bisa dibilang hampir permanen ini efeknya kalian jarang kena critical kalau pakai enam set troll bloodline ini bisa jadi counternya GS ya kalau pakai enam biji troll bloodline next ada Auroboros Auroboros ini sama defense juga jadi kalau kalian pakai dua piece Auroboros ini nambahin kon 240 heal amount naik 6% jadi kalau kalian di heal yang harusnya nambahnya misal 10.000 nambahnya ada tambahan 6% mana jadi 10.600 misalkan empat piece konnya nambah 300 dan bisa ngilang selama 2,5 detik kalau kalian kena fatal attack fatal attack itu apa fatal attack itu yang bikin kalian mati ya hit mati jadi misal darah lu tinggal 1000 musuh ngehitnya 2000 otomatis lo mati tuh tapi kalau ada empat A4 piece Auroboros itu itu lu nggak bisa mati jadi lu langsung ngilang ketolong sama efek ini dan efek ngilangnya ini durasinya 120 detik jadi begitu muncul lagi ya kalau mau gunain efeknya ini nunggu 2 menit ini guna banget buat war ya jadi job job yang selain BM atau selain assassin yang bisa survive nya tinggi bisa lebih survive casual dancer gunslinger itu bisa lebih survive kalau pakai 4 set Auroboros 6 biji Auroboros itu nambah kon 400 dan pas lo ngilang ya pas lo ngilang dari efek yang nomor 4 ini dari efek 4 set ini ini ada ada nambah shield yang nyerep 720 ribu damage ini gila bener-bener efek dari 6 biji Auroboros ya yang efeknya ini bertahan selama 12 detik Oke jadi kesimpulannya kesimpulan buat set ini bisa dibilang dia beda sama stat ya yang dimana kalian Oh ini set ini cocoknya buat apa enggak set ini gunanya untuk melengkapi cara kalian jadi kalian merasa cara kalian butuh kurangnya dimana misalnya kurang di defense bisa taruh Auroboros misalkan kurangnya attack bisa naruh efek wolf atau efek berserker atau kalian bener-bener mau full DPS ya bisa naruh wolf 6 biji channel berserker kalau kalian bener-bener mau full DPS tanpa ada defense sama sekali gitu jadi ini lebih ke kebutuhan karakter kalian jadi karakter agar kalian lebih membutuhkan apa ya pakai set yang memang kalian butuhkan gitu cuy oke cuy segini dulu aja videonya mudah-mudahan lu bisa ngebayangin lah ya nantinya lu bakal pakai set apa sesuai kebutuhan carlo lu mau yang gimana lu tinggal sesuaiin aja lah masarlo Oh ya ngomong di server saya di server US udah ada enggak anak gue nanti begini anjir yuilah Wih cuma nggak bisa diajak interaksi men mungkin karena belum belum ini belum gede kali ya jadi masih diajak interaksi gua nggak paham nih soal fitur-fiturnya anak kayak gimana ceritanya nih anak tiba-tiba dateng enak dakjal enak dakjal Oke kalau kalian suka sama videonya bisa di like comment-comment apa aja terserah lang komen apa jangan lupa udah pasti lo harus subscribe channel ini thank you banget buat yang udah subscribe kayak gua gua cuma bisa ngomong makasih banyak pokoknya buat lo semua see you next time bye cuy sub indo by broth3rmax